Buya Yahya menjawab Dalam kesehatan dan penjagaan Allah SWT Mau bertanya, apakah benar Nabi Yusuf AS itu Menikah dengan Siti Zulaikho Nabi Yusuf Nikah dengan Siti Zulaikho Masyur ya, waktu bernikahan langsung Ya Allah, Allah majma Bainahuma, Ya Allah kumpulkan Keduanya, seperti kau kumpulkan antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikho Ini doa, doanya Ustadz Kaua kan begitu Baik, sekarang kita tanya tentang Masalah ini Tidak ada riwayat Yang sahih, benar Dari Nabi tentang Pernikahan Nabi Yusuf Dengan Siti Zulaikho Baik Yang jelas ada di dalam Al-Quran Disebutkan Imratul Aziz Itu adalah namanya Zulaikho Betul, Imratul Aziz, ada seorang Pemimpin Mesir, namanya Aziz Imratul Aziz Imratul Aziz itu Sempat gandrung kepada Sayyidina Yusuf Gandrung kepada Sayyidina Yusuf Ini ceritanya dulu Di dalam Al-Quran disebutkan Begitu gantengnya Sayyidina Yusuf Sayyidina Yusuf Ada dirawat 11 tahun Setelah ditemukan Nabi Yusuf dibuang oleh Saudara-saudari Dibawa ke Mesir Sampai geding Lihat Yusuf ganteng Masya Allah Terpesona Si Imratul Aziz Perempuan ini Menginginkan kehinaan Dengan Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga bagi Nabi Yusuf Surah apa yang namanya Penjara Lebih bagus bagiku Daripada aku Harus melakukan Kehinaan Itu Imratul Aziz Jadi menghendaki Kehinaan Kecelekan kepada Nabi Nabi Yusuf Baik Selesai di penjara Dan seterusnya Sampai setelah berapa tahun Bapak 15 atau berapa tahun Selesai keluar Nabi Yusuf Dari penjara Dan setelah itu Berakhir-akhir Islahnya Al-Aziz Raja Mesir Itu meninggal Kemudian naik tahta Adalah Nabi Yusuf Tentunya dengan proses Yang ada diceritakan banyak Menjadi Ini kisah Yang jelas Nabi Yusuf akhirnya menjadi Raja di Di Mesir Sampai Saudara-saudara beliau Datang di bangsa Pacekle Kepada Nabi Yusuf Dan diterima dengan Lapang hati oleh Nabi Yusuf Biarpun pernah menjahati Nabi Yusuf Itulah akhlak mulia Seorang Nabi Baik Dimana Kisah itu Tidak ada keterangan Tentang menikah Tapi disebutkan oleh Ahli Tafsir Bukan dari Riwayat suhih Dari Nabi Yusuf Ahli Tafsir Bercerita tentang Kisah ini Dilanjutkan Ceritanya Seperti itu sampai disitu Yang jelas Ada Imro Atul Aziz Mengganggu Nabi Yusuf Sampai Nabi Yusuf Masuk penjara Kemudian setelah itu Nabi Yusuf menjadi 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 Raja Selesai sampai disini Cuma cerita pernikahan Nabi Yusuf disebutkan oleh Ahli Tafsir Seperti Imam Tobari Seperti juga Imam Suyuti Dalam Ad-Durul Mantur Juga menukil Tentang kisah ini Sehingga sampai Ceritanya begini Cerita itu Diceritakan bahwasannya Siti Zulaikha itu Waktu Nabi Nabi Yusuf jadi Raja Tidak tahu ceritanya dimana Rupanya dia itu Di saat Nabi Yusuf Di penjara itu Betul-betul Dia mencintai Nabi Yusuf Tapi tidak sampai Melakukan keharapan Cintai yang dalam Sampai hilang kecantikannya Karena tangisnya Matanya menjadi buta Kulitnya menjadi Sepertua Dan sebagainya Ini kisahnya Kemudian setelah itu Waktu Nabi Yusuf jadi Raja Ada seorang yang bercerita Taukah kamu Yusuf Tentang perempuan ini Siapa ini Suruh ngomong sendiri Ngomong Yusuf Aku adalah yang merawat Mu 11 tahun dulu Dan aku yang menjadikan Sebab kau masuk penjara Aku adalah Imratul Aziz yang dulu Aku adalah Zulaikha Ini kisahnya Kemudian setelah itu Berdoa atau bagaimana Karena ini adalah Orang yang pernah berbuat Baik Nabi Yusuf Nabi Yusuf ingin balas Budi baiknya Dan orang ini Ternyata sudah Tobat wanita ini Zulaikha menjadi Tobat Orang yang sangat soleh Akhirnya dinikahi oleh Nabi Yusuf Dan waktu dinikahi Nabi Yusuf Dikembalikan menjadi Seorang yang Ini kan cerita Seperti ini Baik Ini cerita bukan dari Hadis Nabi Bukan cerita Al-Quran Tambahannya tadi Jadi cerita ini Namanya Israeliyat Cerita yang dinukil Dari cerita Kaum Bani Israel Jadi bukan dari Jadi bukan dari hadis Nabi yang sohih Baik Sekarang ada Kaidah Bagaimana Kalau kita dengar Cerita Israeliyat Cerita-cerita Yang dinukil Dari ilmunya Kok umat terdahulu Seperti kisah Semacam ini Kaidahnya sederhana Nabi sudah memberi Warning Rambu-rambu Hadithu'an Bani Israel Wala haraj Boleh kau Ngambil cerita Dari Bani Israel Dan gak apa-apa Dengan catatan Tidak bertentangan Dengan syariat Nabi SAW Maka saya jawab Setelah ini Pertama Apakah Nabi Yusuf Nikah atau tidak nikah Gak ada hubungannya Dengan akidah Dan imanmu Nikah Dalam cerita Ceritanya gak bertentangan Ceritanya wanita sudah tobat Nabi Yusuf juga tidak zina Sam Ibratwa Aziz Juga tidak sempat zina Dengan Nabi Yusuf Jadi Ini gak ada masalah Dengan akidahmu Gak bertentangan Tidak bertentangan Bukan sesuatu yang Oh Tidak bertentangan Ini adalah kisah Dari Bani Israel Kata Nabi Boleh kau ngambil cerita Dari Bani Israel Asalkan tidak bertentangan Bukan sesuatu yang masalah Tidak bertentangan Yang jelas Nikah atau tidak nikah Tidak ada urusan Dengan akidahmu Karena iman atau aziz Juga dikatakan Tobat dalam kisahnya Kalau Tobat Kan boleh Nikah dengan orang yang sudah Tobat Wanita yang sudah menjadi baik Dan dia pun tidak sampai Melakukan apa-apa Dengan Nabi Yusuf Hanya merindukan Mencintai Nabi Yusuf Baik Kemudian Setelah itu Kisah Nabi Baik nikah atau tidak Nikahnya tidak ada masalah Dengan kita Tidak akidah kita Kemudian Selagi tidak bertentangan Dengan syariat Cerita itu Boleh dinukil Boleh dinukil Asalkan Tidak bertentangan Dengan akidah Mana bertentangan Dengan akidah Tidak bertentangan Dengan akidah Apakah yang mengganggu Kemaksuman Nabi Tidak Oh Tobat kok Baik Benar tidaknya Tidak bisa kita pastikan Bisa benar Bisa di Tidak Bisa benar Bisa tidak Karena Nabi tidak menyebutkan Jangan kau ambil Tidak Boleh kau ceritakan Asalkan tidak bertentangan Dengan syariat Maka Yang Mengatakan Sudah menikah Tidak bertentangan Ada kisahnya Ibnu Kasir Dikan nukil kisah ini Yang mengatakan Sudah nikah Tidak bertentangan Dengan syariat Ketua pernikahannya Sampai katanya Punya anak dua Dan sebagainya Yang mengatakan Tidak Karena tidak menerima Cerita dari Bani Israel Bukan sesuatu yang terlarang Jadi yang mengatakan Menikah adalah Sah Sah saja Karena ada kisah Dan tidak bertentangan Dengan syariat Yang mengatakan tidak Karena itu adalah Dinukil dari kaum Bani Israel Bukan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Disini Yang mengatakan menikah Bukan sesuatu yang salah Total Karena apa Nabi tidak langsung melarang Jangan kau ambil dari Bani Israel Tidak Hadithu ambani Israel Wala haraj Kau boleh ambil cerita dari Bani Israel Dan bukan sesuatu yang haram Tapi dengan catatan itu nanti Dijelahkan para ulama Tidak bertentangan Dengan syariat kita Tidak bertentangan kok Kemudian Tapi mana yang lebih bagus Lebih bagus ya Doa yang jelas saja lah Doa yang jelas Harus doa yang Karena malah enak Fatimah Zahra Dengan Sayyidina Ali Rasulullah Dengan Khotijah Khotijah Susub Dengan Zulaiha Terus apa lagi nanti ya kan Ini kan Biar doa yang lainnya Doa keberkan Yang seperti diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkayu muda seterusnya Jadi Yang membaca doa itu Tidak bisa kita katakan Dia salah Karena apa Memang tidak ada larangan Dari Nabi Untuk Memenukil Cerita-cerita seperti itu Saratnya Tidak bertentangan dengan syariat Kalau kita lacak Tidak ada yang bertentangan Dengan syariat kok Ceritanya yang benar Cerita seperti itu Tobat Lalu dinikahi Mana bertentangan dengan syariat Apakah ada larangan Nabi Menikah dengan orang Cinti Zulai Oh bukan bezina kok Bukan bezina Gandrong cinta kepada Nabi Yusuf Sampai kisah cintanya Dipukul lagi Yusuf Dipukul lagi Kedengaran Yang ketiga Aku rasa Kamu bohong Dari mana kamu tahu Sebab Aku sudah sangat mencintai Yusuf Sebelum kau pukul pun Aku sudah kerasa Kau bohong Ini kisah-kisah macam-macam Kisah cinta Baik Intinya Siti Zulaiho Tidak sampai melakukan Keharuman dengan Nabi Yusuf Dan ingat Yang jadi masalah itu Kadang-kadang Kita ini Dikin masalah saja Yang lain langsung Tidak boleh Doa begitu adalah Batil Kalau kami menghimbau Sebaiknya doa yang Lainnya Doa itu bukan terlarang Kalau memang menurut kisah ini Tapi ini kisah dari Bani Israel Yang tidak Tidak disebut oleh Nabi Secara khusus Tapi kan tidak bertentangan Maka lebih baik Doa yang lainnya saja Biar tidak jadi Pertanyaan nanti disitu Kan masih ada doa Doa yang diajarkan Nabi Tentang doa keberkahan Untuk pengantin Itu ada Gitu saja Tidak usah ribut Setelah ini InsyaAllah Wallahu'alam bisawab Tidak usah ribut Tidak usah ribut Gitu saja